Tim Gabungan Sekretariat Daerah Aceh memantau penerapan protokol kesehatan dan gerakan bersih, rapi, estetis, dan hijau atau bereh di seluruh kantor Satuan Kerja Perangkat Aceh SKPA pada Rabu 3 Juni 2020. Selain memantau penerapan protokol kesehatan, tim tersebut juga datang untuk mendorong agar seluruh pegawai di bawah kewenangan pemerintah Aceh melakukan donor darah. Gerakan donor darah itu merupakan gagasan PLT Gubernur Aceh guna mencukupi kebutuhan darah di setiap rumah sakit. Ada 3 tim yang turun untuk memantau, ketiga tim itu dipimpin oleh para asisten Sekda Aceh, di mana tim 1 dipimpin oleh asisten bidang pemerintahan dan keistimewaan M. Jafar, tim 2 oleh asisten bidang perekonomian dan pembangunan Tegu Ahmad Dade, dan tim 3 dipimpin oleh asisten bidang administrasi umum Bukhari. Dalam kegiatan itu, masing-masing tim juga didampingi sejumlah kepala biro di lingkungan Sekda Aceh. Asisten bidang perekonomian dan pembangunan Sekda Aceh, Tegu Ahmad Dade mengatakan, pemantauan itu dilakukan guna memastikan semua anjuran protokol kesehatan sudah diterapkan di lingkungan kantor pemerintah Aceh. Ia mengatakan, penerapan protokol kesehatan penting guna memutus penyebaran virus corona. Hal itu meliputi penyediaan tempat cuci tangan dan melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk kantor. Kemudian, para pegawai diharuskan untuk memakai masker dan menjaga jarak antar sesama. Dalam kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari itu, jumlah SKPA yang dikunjungi berjumlah 45. Di setiap SKPA yang dikunjungi, tim juga mendata jumlah pegawai untuk kepentingan donor darah serta memastikan program bereh masih tetap berjalan. Kepala Biruhumas dan Protokol Sedda Aceh Muhammad Iswanto mengatakan, kegiatan donor darah sengaja digalakkan sebagai tindak lanjut dari imbauan PLT Gubernur Aceh Nova Iriensyah, agar ASN dan tenaga non-ASN lingkup pemerintah Aceh rutin melakukan donor darah agar stok darah di PMI tercukupi. Karena itu, Iswanto juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar dapat mendonorkan darahnya di rumah sakit ataupun di kantor PMI terdekat agar persediaan darah di Aceh tercukupi dan dapat membantu orang-orang yang membutuhkan. Program bereh yang pertama kali diinisiasi oleh PLT Gubernur Aceh, Nova Iriensyah pada tahun 2019 lalu, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Sekda Aceh Takolah dengan cara turun gunung untuk berkoordinasi dengan Pemkap dan Pemko seluruh Aceh. Program yang menitik beratkan pada kebersihan dan kerapian ini berhasil menjangkau lingkungan kantor pemerintah, sarana pendidikan sekolah umum hingga daya, sarana kesehatan, dan sarana ibadah hingga ke seluruh kecamatan di Aceh. Tanda-tanda kesuksesan gerakan BRS sudah mulai terlihat sejak akhir tahun 2019 di sebagian besar sekolah khususnya SMA yang telah menerapkan lingkungan yang rapi, bersih, dan hijau. Di lingkungan pemerintahan, keberhasilan program bereh juga tercermin dari kinerja ASN dalam memberi pelayanan publik yang semakin maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di Aceh ini masih berlaku hukum darurat COVID-19 seluruh Aceh. Kemudian ada yang 14 kemarin yang diberikan kewenangan oleh Badan Bukusugas, oleh Presiden. Itu mereka harus melewati pasir, tidak setelah-setelah berlaku. Pasir yang pertama itu duduk rapat dulu dengan Rapor Pimda di Kabupaten Kota untuk memutuskan wilayah mana saja yang akan dibuka. Misalnya pasar mana yang akan dibuka, toko mana yang akan dibuka, masjid yang mau dibuka, dan sebagainya. Tapi sebelum di-eskalkan, yang pertama dulu harus dilakukan adalah sosialisasi. Kemudian persiapan-persiapan sarana dan prasarana. Seperti cuci tangan, FOP-nya, dan lain sebagainya. Kemudian baru dilakukan simulasi. Seperti yang kita lakukan hari ini, seperti simulasi. Kemudian baru diumumkan bahwa yang bersangkutan itu sudah siap untuk dilaksanakan tatanan normal baru, masyarakat produktif, dan aman-Covid. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.